Ya, bertemu lagi dengan Pak Yud di Sairplug CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan edukasi. Nah, jadi dalam hal ini kita akan mempelajari, kita akan bicarakan, kita akan kerjakan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal pembagian seperti begini tetapi baik pembilang maupun penyebutnya itu dalam bilangan-bilangan persen. Di sini 15% per 5%, yang ini 2,5% per 0,5%. Nah, tetapi sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini silakan bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Untuk ini, Pak Yud mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan. Ya, kita mulai. Di sini, 15% per 5%. Nah, kita akan langsung mengerjakannya di sini saja. Ini sama dengan bagaimana? Sama dengan begini. Ini kan persen, ya. Ini juga persen. Ini simbolnya sudah sama. Artinya juga sudah sama. Jadi ini boleh disilang. Boleh disilang. Ini dengan ini itu selesai. Yang ada tinggal 15 per 5. 15 ini. Ini 15 dibagi 5. Itu dapat 3. Begitu ya. Kemudian 5 dibagi 5 dapat 1. Sehingga ini hasilnya adalah 3 per 1. 3 per 1. Yang ini sama dengan 3. Ya, jadi 15 persen per 5 persen adalah 3. Nah, kemudian bagaimana cara lain? Ya, cara lain kita bisa dengan mengerjakannya seperti begini. 15 persen itu kan artinya 15 persen itu kan artinya 15 persen ratus. Itu kan? 15 persen ratus. Sekarang, 5 persen itu ya 5 persen ratus. Ya ini per itu kan sama dengan tanda bagi. Ya kan? Tanda bagi. Jadi 5 persen adalah 5 persen ratus. 5 persen ratus. Sehingga kita sekarang mendapat soal 15 persen ratus dibagi 5 persen ratus. Dan ini akan menjadi 15 persen ratus. Begitu ya. Ya, oke. Kali seratus per 5. Kali seratus per 5. Nah, sekarang ini selesai. Tinggal 15 persen ratus. Ini sama dengan 15 persen ratus. Yang sama dengan 15 persen ratus adalah 3. Begitu. Jadi hasilnya sama. Hasilnya sama. Ya. Hasilnya sama. Kita lihat itu. Ini juga 3. Ini juga 3. Ya. Nah, sekarang bagaimana soal yang nomor 2? Ya, soal yang kedua adalah 2,5 persen per 0,5 persen. Dengan cara seperti tadi. Seperti yang di atas. Ini persen. Dengan persen. Ini sudah bisa disilang. Ya. Sekarang bilangannya tinggal 2,5 per 0,5. 2,5 per 0,5. Berapakah? 2,5 per 0,5. Begitu. Di bawah boleh begini. Ini kalikan 10. Ini kalikan 10. Begitu saja bisa. Kali 10. 25. Begitu kan. 0,5 kali 10. Itu 5. Jadi. Semua ini. Adalah. 25 per 5. Yang 25 per 5. Itu didapat. 5. Begitu. Nah, bagaimana dengan cara yang seperti ini? Kita gunakan cara seperti ini. Ya, ini 2,5 persen. Artinya. 2,5 persen ya. Artinya adalah. 2,5 per 100. 2,5 per 100. Ya. Kemudian dibagi. Tanda per kan sama dengan tanda bagi. Ini. Dibagi. 0,5 persen. 0,5 persen ya. 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 Per seratus ya. Per seratus. Nah, kita tinggal mengerjakan ini. 0,5. 2,5 persen. Dibagi 0,5 persen. Ini kita bisa kerjakan menjadi. Ini teruskan ya. Kita teruskan. Menjadi. 2,5 persen. Itu ini. Kali. Kita balikan. 100. Gitu ya. Per 0,5. Nah, gitu. Nah, sekarang ini. 100. Ini juga. 100. Nah, disilang ya. Yang tinggal adalah 2,5 per 0,5. Jadi, ini sama dengan 2,5. Ini. Per 0,5. 0,5. Nah, kalau kita tidak terbiasa dengan yang seperti begini. Kita kalikan 10 menjadi 25. Gitu. Terus yang bawah penyebutnya 0,5 kalikan 10 akan didapat 5. Jadi, kita bisa saja seperti kita menghitung 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5. Paham ya? Ya. Jadi, ini pun sama hasilnya. Jadi, kalau begitu. Dari 2 soal tadi. 15 persen per 5 persen itu didapat dengan cara menyilang-menyilang persennya. Didapat 15 per 5. Kemudian 15 dibagi 3 itu dapat 5. Kemudian. Dapat 15 dibagi 5 itu dapat 3. Kemudian 5 dibagi 5 dapat 1. Jadi, 3 persen. Kemudian ini 3 persen. Sama dengan 3. Kemudian cara lain tadi diartikan langsung. Bahwa 15 persen itu artinya 15 per 100. Kemudian 5 persen adalah 5 per 100. Kemudian kita kerjakan pembagian biasa ini menjadi 15 per 100 ini kali 100 per 5 dan didapat juga 3. Untuk yang kedua juga dengan cara seperti begitu. Tadi cara yang pertama itu ini persennya disilang tinggal 2,5 per 0,5. Kalikan 10. Ini juga kalikan 10. Menjadi 25. 0,5 kali 10 itu menjadi 5. Yang sama dengan itu berarti 25 per 5 sama dengan 5. Kemudian dengan cara yang mengartikan persen. 2,5 persen ya 25 per 100. Kemudian 0,5 persen ya 0,5 per 100. Nah, ini dibagi sama dengan 2,5 persen yang ini ya. Kemudian kalikan dengan ini dibalikan 100 per 0,5. Sehingga kita dapatkan ini 100-100 disilang. Tinggal 2,5 dengan 0,5. Dan kemudian didapat 5. Hasilnya sama saja. Begitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih.